Hai selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification bell Hai ini Anda meyakini betul kekuatan untuk membangkitkan PKI masih ada di Indonesia masih ada bahkan saya tahu datang-datang yang tidak saya bongkar sini pelajaran tentang Pancasila pemerintahan G30 spray dihapuskan ini kan yang bisa melakukan seperti ini kebukan kekuatan luar biasa siapa lagi itu PKI Rikat Ciptani mengatakan aku bangga anak PKI kan gitu kemudian pakai masuk parlemen ditangkap enggak saya hidup sama polisi kenapa akan ditangkap yang saya sampaikan adalah mengingatkan kepada suara bangsa tentang sejarah kelab di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis dan saya dengan kaya-kaya saya saya menyampaikan ini dengan langasan-langasan yang benar apabila itu ada mengatakan saya provokasi dan tidak pertanggung jawaban saya siap mempertanggungjawabkannya tapi alangkah anehnya orang berbuat baik dan benar untuk mengingatkan bangsa dianggap provokasi pasal mana itu pasal mana itu apa sebenarnya target utama seorang Gatot Nurmanto purnawirawan tapi tetap memberikan statement seperti ini bukan target tetapi naluri saya mengatakan bahwa sebenarnya korban yang banyak itu adalah umat Islam dan para ulama sejak 48 dan seterusnya sampai 68 terakhir di berita selatan TNI juga banyak PKI juga banyak tetapi umat Islam dan TNI dia tidak punya dendam buktinya Rikad Cani mereka aku bangga anak PKI enggak ada apa-apa itu tetapi PKI mereka selalu berkumpul bersama-sama membuat kegiatan-kegiatan buktinya buktinya sejak selesai reformasi dulu jamannya awasi dengan saya sekolah pelajaran pokok agama bahasa Indonesia Civic Uni pekerti adalah pelajaran pokok mendapat merah tidak naik kelas ada pelajaran tentang Pancasila sejarah Pancasila itu semuanya dihapuskan ini kan yang bisa melakukan seperti ini kebukaan kekuatan luar biasa siapa lagi makanya Rufi ya kalau sekarang diadakan survei generasi pelinnya pasti lebih 80% mereka tidak percaya PKI bangkit Pak Gatot mempercayai meyakini masih ada gerakan-gerakan untuk membangkitkan PKI ada tanda-tanda jelas ada kok Rikad Citanin aja ngomong ada sekitar 15-20 juta dan akan rekorisasi bahkan tak MPR nomor 266 pun akan diganti apalagi itu bukan PKI nah kalau ini enggak tidak diingatkan di dalam era keterbukaan seperti ini tidak sadar tiba-tiba terjadi lagi mesti baklam dengan korban banyak saya sebagai Pernahwi Rahmat apakah salah-salah mengingatkan ini kepada anak bangsa apa yang dikatakan oleh Pak Gatot ini sesuatu yang sangat serius karena Pak Gatot mengatakan bahwa gerakan untuk membangkitkan PKI itu masih nyata dan real di masyarakat kita bukankah negara-negara seperti Rusia China yang sudah menjelma menjadi kapitalis Pahang komunisme itu tidak lagi laku dijual apa yang membuat seorang jenderal Purnawirawan Gatot Nurmanteo meyakini paham itu masih bisa dibeli masih bisa termakan oleh masyarakat silahkan ke Tiongkok Apakah tidak ada komunis disana Partai Komunis yang berkuasa disana masih ada disana semualah Partai Komunis apapun Pak Gatot Komunis bahkan disini pun belajar kesana untuk apa kalau belajar kesana Partai Komunis disini disini Partai Komunis masih ada Komunis tidak laku dijual ya cari terlaksana tapi disini masih indikasinya ada jelas yang tadi saya katakan kekuatan bagaimana kekuatan membuat pelajaran tidak ada jadi anda meyakini betul kekuatan untuk membangkitkan PKI masih ada di Indonesia saya masih ada bahkan saya tahu data-data yang tidak saya bongkar disini baik saya tahu jangan cuma diisukan PKI bangkit lagi tadi Bapak kan sempat mengatakan ada gerakan ada perkumpulan dan perkumpulan PKI begitu Bapak tahu mereka kenapa enggak langsung ditangkap Pak saya tanya ikat cipta ini mengatakan aku bangga anak PKI kan gitu kemudian pakai masuk parlemen ditangkap enggak saya hidup sama polisi kenapa enggak ditangkap tetap MPR undang-undang 97 masih mengatakan bahwa mengundangkan media apapun juga dengan baju paruan itu kan media media kan tuh pembentukan opini juga kan kok enggak ditangkap bahkan dilarang jelas sekap yang mengatakan jadi dengan pertanyaan kenapa tak Pak Bapak Gatot sebagai Panglima waktu itu tahu ada PKI kenapa tidak langsung ditangkap bukan kewajiban kami kan yang menangkap polisi yang menangkap maksudnya kenapa Bapak tidak memberikan informasi itu pada polisi informasi udah jangan-jangan dilarang kok jangan terlalu keras katanya maksudnya Pak baju-baju baju-baju itu kan bentuk sosialisasi media sosialisasi kan itu pun hanya dilarang saja di hati itu pun terlalu keras dilarang katanya jangan tanya kepada saya dong tanya kepada pemerintah jadi Bapak merasa bahwa ada gerakan-gerakan PKI tetapi selama ini pemerintah mendiamkan aparat keamanan mendiamkan apa itu yang ingin Bapak sampaikan udah buktinya kan ada buktinya ada kita sudah bergerak menangkap buku-buku yang menangkap kaos-kaosnya kan gitu tapi segedar melucuti kaos-kaosnya saja seharusnya dalam undang-undang itu kena pasal seharusnya Oke sekali lagi saya ingin menanyakan artinya disini Bapak melihat pemerintah dan polisi tidak memiliki ketegasan untuk menangkap mereka yang terindikasi dalam gerakan PKI sudah ada upaya tetapi langsung cegah bahwa jangan terlalu dicegah oleh kan saya menyampaikan perintah presiden apa saya bisa ingatkan bahwa TNI Polri jangan terlalu keras TNI Polri jangan terlalu keras atas konteks atas konteks itu mengadakan rahasia-rahasia raja-raja baju-baju ini buku-buku dan sebagainya yang pernah kode-kode masih melakukan pemerintah menangkapkan banyaknya dapat tapi sekedar gambar saja tidak dilakukan apa-apa saya tidak terlalu ingat bahwa mencengkap pernah memperoleh menyampaikan banyak di viral itu aja supaya tidak apa namanya jangan mudah redaksi dapat bisa menayangkan di jangan terlalu keras untuk melakukan penindakan terhadap rahasia buku-buku yang terkait dengan paham PKI oke banyak sekali pernyataan-pernyataan Bapak yang menurut saya berani dan bisa sangat insinuatif karena Bapak mengatakan itu pekerjaan PKI-PKI tidakkah Bapak akan berhenti atau tetap mengucapkan mengatakan hal-hal seperti ini yang punya implikasi fatal tentu saya akan berhenti kapan saya berhenti apabila tembakan salvo di telinga saya saya sudah tidak mendengarnya lagi jadi kalau di TNI Rosy di TNI kalau orang meninggal itu ada upacara pemakaman pada saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat ada tembakan nah apabila itu telinga saya tidak mendengar pasti saya berhenti terima kasih 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 Dan menyiapkan diri untuk jihad kita mempertahankan akhidah Islam dan melawan kaum komunis di bawah komando ulama. Dan menyiapkan diri untuk menjaga pasang ulama dan islaman kaum komunis di bawah komando ulama. Dan menyiapkan diri untuk menjaga pasang ulama dan islaman kaum komunis di bawah komando ulama dan islaman kaum komunis di bawah komando ulama dan islaman kaum komunis. Koperasi inteligen hitam pro-komunis. Apel siaga ganyang komunis 5 Juli 2020 segera dimulai. Yang paling mahal adalah kali menentang ini. Lebih dari dunia berserta isi. Sekalipun bumi kemas tetap lah ilahi. Oh, itulah yang paling mahal bagi setiap muslim-muslim bangun. Ikan Pancasila yang sudah disepakati ingin digantikan menjadi Trisila dan Ekasila. Dengan penafsiran-penafsiran yang mereka inginkan segera ditegakkan hukum, bubarkan. Sekali lagi kita minta, jangan sampai masih roh kubro ini terjadi. Karena kalau ini terjadi, mereka akan terjadi. Dua, satu, dua, jilid kedua, bahkan akan lebih besar. Terima kasih telah menonton!